selamat datang di channel youtube sakurafis kali ini saya akan bahas apakah ikan sapu-sapu penting dan wajib diisi di setiap akwarium teman-teman tentunya sudah tidak asing lagi dengan ikan sapu-sapu salah satu ikan pemakan lumut yang menempel pada dinding kaca akwarium bagian dalam ikan sapu-sapu umumnya berwarna hitam dan ada juga yang warnanya kekuningan atau coklat banyak juga di kalangan pencinta ikan hias menyebutnya sapu-sapu ada albino saya sendiri selain warnanya bagus juga tampil seperti layaknya ikan hias kita bisa lihat langsung bagaimana cara kerja ikan sapu-sapu albino ini ia akan berjalan keliling menempel setiap akwarium yang ada lumutnya di sini ada satu akwarium yang sengaja saya bagi dua pada bagian kiri saya tidak isikan sapu-sapu dan pada bagian kanan saya isikan sapu-sapu kita akan bahas yang pertama pada akuarium yang tidak diisi ikan sapu-sapu teman-teman bisa lihat sendiri langsung pada kaca bagian depan terlihat seperti ada jamur seperti ada lapisan atau endapan yang menempel pada bagian dalam kaca akwarium sebagai perbandingannya akuarium ini yang saya isikan sapu-sapu teman-teman bisa lihat kondisi akuariumnya pada bagian dasar akuarium terlihat bersih hanya ada beberapa sisa kotoran ikan begitu juga pada kaca bagian depan akuarium seperti ini tampilan akuarium terlihat berbeda antara diisikan sapu-sapu dan tidak diisikan sapu-sapu disini dapat disimpulkan bahwa ikan sapu-sapu itu memberikan manfaat baik pada akuarium selain menjaga kebersihan akuarium tentu juga menjaga kesehatan ikan tersebut terima kasih sudah menonton bantu subscribe channel ini dan kasih saran di kolom komentar ya terima kasih selamat menikmati